selamat menikmati gel blaster ke AEG nah hari ini kita akan melanjutkan modifikasinya yaitu membuat dual sector gear nah jadi saya sudah siapkan dual sector gearnya seperti ini jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah sektor gearnya dual sector gearnya karena untuk bevel dan spur itu masih sama ya bevel dan spur masih sama tapi biar sekalian nanti saya eh ganti satu set ya nanti satu set oke ini yang akan kita pakai kita akan pasangkan ke gearbox nya junior baik kita mulai saja seperti biasa diawali dengan eh disk assembly ya terima kasih nah mumpung sudah terbuka saya mau nunjukin disini kemarin selain lepas eh terminal untuk magazine saya juga pangkas ini sedikit kelihatan ya saya pangkas sedikit kemudian saya kasih tubang di tengah tujuannya adalah untuk menyesuaikan ini jadi ketika itu tidak dipangkas di tengah tujuannya tapi dengan dipangkas maka dia bisa duduk dengan benar magazine nya ya seperti itu itu saja sih kemarin yang tidak sempat di video kan ya ya mudah-mudahan ini tambahan referensi jadi barangkali disana ada yang sudah sukses mungkin ada metode yang lebih bagus atau jika masih coba-coba ya kurang lebih seperti ini ini yang sudah saya lakukan ya jadi saya pangkas sedikit untuk ruangnya di magazine piston akan kita ganti SHS dengan tit yang sudah kita sesuaikan ya nanti kita ganti titnya ini metal tit pada piston SHS akan saya ganti dengan metal tit yang sudah saya sesuaikan mudah-mudahan bisa masuk ya jadi bedanya apa bedanya adalah saya pangkas eh 2 EO2 beberapa gigi ya menyisakan 1 2 3 4 5 6 nanti kita coba bandingkan sesuai nggak cocok nggak satu dua tiga empat-hati satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan wah ini ternyata delapan satu dua tiga empat lima enam oh sudah cocok ya jadi memang saya ngitungnya begini ya di sini ada kosong satu tulang satu tetap ini kan nah jadi bisa di zoom seduluh sudah mentok ya seperti ini jadi nanti gearnya akan sini kalau yang masih full ini ada 14 kalau yang standar itu akan ada tit yang tersisa yang potensinya bisa mengganti Oke kita pas dulu sebentar baik kita lanjutkan lagi tadi ada sedikit kendala ya kecil-kecil jadi ini tit bawaan akan saya ganti dengan tit yang sudah saya potong oke ini dia kemudian saya tinggal ganti piston headnya saya pasangkan ke piston SHS ya terima kasih 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 oke sekarang kita pasang nah saya gak tau ini mungkin nanti perlu modifikasi atau enggak mudah-mudahan sih tidak perlu ya kita nanti tes fire rate untuk fps nya kemudian kita pasang spring baik sip ada lagi yang tertinggal harusnya sudah tidak ada ya saya carikan lap dulu oke kita assembly gearbox shell nya setelah itu kita tes sebelum dipasang ke body oke oke nah ini kayaknya ada samping apakah ada yang menghambat oke oke jadi ini sebenarnya kita harus ganti ya terima kasih sepertinya something wrong nah pertanyaannya adalah kenapa apakah oke ternyata memang tidak bisa ya model tapetnya ada mengecil disini untuk duduk di depan sini nah jadi bagian tapet ini mengecil untuk ketemu dengan bagian jadi memang harus dipotong jadi mau gak mau saya potong dulu ya nah ternyata begitu oke ini tidak jadi saya pinjam saya kembalikan saya pakai lagi ini dan akan saya potong mudah-mudahan cukup dengan potong simpel bisa oke bismillah baik saya rasa sudah cukup gak usah di potong-potong lagi oke sekarang tinggal dipasang kita ambil spring ups oke Sudah Kemudian kita akan pasang Ada something Kita pause dulu Terima kasih Action Baik kita lanjutkan lagi Tadi ada sedikit kendala Di recording Kemudian Sudah di test Tapi ada sedikit penyesuaian Jadi ini piston Saya Ganti dengan kepala Plastik Piston headnya yang plastik Kemudian Sudah sih Yang lain Seperti di awal tadi Dual sector gear Oke kita akan assembly Kemudian kita akan Tes Tanpa beban Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita akan Tes dulu Kita pasang ke bodi Oke Oke Selamat menikmati Terima kasih.